Setiap prodi-prodi di Diplomadua yang mengusirkan. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan prodi-prodi yang diberikan oleh ketua jenisnya. Dalam upaya mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direkturat Jenderal Pendidikan Fokasi mengembangkan program Diploma II bekerja sama dengan SMK dan industri yang dinamakan SMK Diploma II Jalur Cepat. Sehubungan dengan hal tersebut, diadakan bimbingan teknis, BIMTEK, dan pendampingan dalam rangka penyelenggaraan program Diploma II Jalur Cepat, D2JC, bekerja sama dengan SMK dan industri. Tim Diploma II Jalur Cepat Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali berkesempatan mengikuti BIMTEK yang digelar pada 12-14 November 2021 di Surabaya. Tim pengembang D2JC Ditjen Fokasi Kemendik Butristek, MZ Nuryanto, menyampaikan kalau ini sangat menarik dengan diusulkannya program Diploma II Jalur Cepat Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan dari PNB. Tujuannya, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia konstruksi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah tentang pembangunan infrastruktur khususnya di bidang pelaksana, penggambaran, dan pengukuran. Yang mana ini berada di middle atau tenaga kerja menengah. Ini menarik, telah diusulkan program Diploma II Jalur Cepat atau program studi Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan dari Politeknik Negeri Bali. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia konstruksi yang sekarang lagi digerakkan oleh pemerintah tentang pembangunan infrastruktur khususnya di bidang pelaksana, penggambaran, dan pengukuran untuk yang tadi saya sebutkan adalah Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan diada di middle tenaga kerja menengah. Sukses untuk Politeknik Negeri Bali dan semoga kerjasama diberhelik antara SMK, Politeknik Negeri Bali, dan partner yang ada di mitra konstruksi bisa bercelang dengan baik dan semua bisa menghubung mereka. Sementara itu, PIC Diploma II Jalur Cepat Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan Iketut Sutapa menyampaikan dalam program ini karena lulusan SMK telah memiliki keterampilan sehingga nantinya mahasiswa yang kuliah di Diploma II Jalur Cepat Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan ini hanya menempuh kuliah satu setengah tahun atau tiga semester yang mana perkuliahan di kampus dilakukan selama satu semester dan di industri selama dua semester. Pada hari ini saya mengikuti di mana teknis program Diploma II Diploma II Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan Ini disebut dengan program Diploma II Jalur Cepat karena penyusunan kuritulung 4 semester 4 semester 1 di PIC Diploma Iketa dimana SMK sudah memiliki keterampilan maka berdasarkan penyusunan RPL maka satu semester itu dikatakan sudah memenuhi RPL maka semesta itu tidak melakukan perpuliahan lagi jadi melekkan Diploma II untuk melekkan satu semesta di mana satu semesta itu dan satu semesta ribu ya khusus untuk program Diploma II Jalur Cepat Fondasi Beton dan Pengaspal Jalanjara ini makanya kami bekerja sama dengan KPSI pembelajaran makanya maka satu itu dikonsumkan maka membuat di konsumkan semester 2 itu konsumkan semester 2 ini dikonsumkan semester 2 ini dikonsumkan semester pertama perguliaan di banding Indonesia berdasarkan bingungan teknis ini kami mendapatkan beberapa peluang melanjutkan ini dengan satu-satunya tahun pengamatan SMK yang mencari Diploma 2 ini mendapatkan sejarah berani dan sebijakan di Diploma 2. Harapannya nanti dunia yang mesti dalam hal ini kondisi ini dapat menerima nanti sesuai nya sebuah 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 setelah kami mendapatkan pada kesempatan sama tim perwakilan guru SMK Negeri 1 Denpasar meyakini melalui bintek sinkronisasi ini tentu nantinya akan sangat bermanfaat bagi lulusan SMK yang diberi kesempatan kuliah di PNB tentunya setelah lulus dari Diploma 2 jalur cepat ini mereka sudah siap dengan keterampilan yang mereka miliki untuk di dunia kerja Terima kasih 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 Terima kasih